Pemirsa Kapolda Sulbar, Brigjen Paul Bahruddin Jafar menjenguk anggotanya bernama Brigka Imadeh yang mengalami penyakit sesak nafas saat menjalankan tugas sebagai pengamanan di TPS lingkungan Takaoran, Kelurahan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Proses evakuasi Brigka Imadeh sangat dramatis karena harus ditandu oleh warga melewati bukit dan jurang menuju kota Mamuju. Proses evakuasi petugas pengamanan pemilu Brigka Imadeh Dersana berusia 56 tahun yang terserang penyakit saat sedang bertugas di lingkungan Takaoran, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berlangsung dramatis karena harus melewati gunung dan jurang menuju kota Mamuju. Kondisi jalan menuju kota Mamuju hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki karena menuju daerah ini jalurnya sangat ekstrim, melewati gunung yang sangat tinggi dan di sisi gunung terdapat jurang yang cukup dalam. Polisi tersebut terpaksa ditandu warga karena penyakit gatal-gatal dan sulit bernafasi yang dideritanya semakin parah saat bertugas di TPS. Puluhan warga yang mengantar secara bergantian memikul tubuh Brigka Imadeh menggunakan tandu buatan warga dengan menempuh jarak sekitar 10 km dengan medan yang cukup ekstrim. Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Paul Baharudin Jafar mengatakan perjalanan jauh mengawal kota TPS ke lokasi TPS 16 dengan menempuh 4 jam berjalan kaki membuat Brigka Imadeh yang ditugaskan letih sehingga tidak sadarkan diri. Perjalanan jauh mengawal kota TPS ke lokasi TPS 16 tahu saya itu jauh dari sini dan berbukit. Jalannya tadi kita dengar 4 jam jalan kaki mungkin kecapean dan makanan yang tidak terjaga sehingga dia tidak tahu, tidak sadarkan diri. Alhamdulillah masyarakat di sana menggotong membawanya di tandu. Kemarin di tandu sampai ke mobil, mobil baru bawa kita ke sini. Setelah sehari menjalani perawatan, kondisi Brigka Imadeh mulai membaik. Hingga saat ini Brigka Imadeh masih mendapat perawatan khusus di Rumah Sakit Bayangkara, Hogeng Imam Santoso Polda Sulbar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.